Pengalaman pertama naik kereta cepat Jakarta-Bandung Saya rencana naik dari stasiun Bandung Dari stasiun Bandung, kita harus menaiki kereta feder dulu guys Tiket kereta feder ini sudah infludu pada saat pembelian tiket kereta cepat Kereta ini sama persis dengan kereta bandara internasional Yogyakarta dan Adi Sumarmosolo Penumpang bebas duduk di kursi yang kalian sukai Wakti yang dibutuhkan dari stasiun Bandung sampai stasiun pada larang sekitar 20 menit Selain stasiun Bandung kereta ini, berhenti juga di stasiun Cimahi Kecepatan maksimal sekitar di angka 100 km terjam Dari stasiun pada larang, kita harus naik untuk cetak tiket dan check-in Selanjutnya kita turun lagi untuk menunggu kereta cepatnya tiba dari stasiun Tegal Luar Penumpang hanya diberikan waktu 2 menit untuk naik Akhirnya, kereta diberangkat tepat waktu pukul 15.51 menit Suasana kabin sangat nyaman, padahal kecepatan kereta sudah mulai cepat Tidak lupa mencoba kebiasaan orang-orang yaitu tes guncangan menggunakan koin 500an Inilah yang ditunggu-tunggu kecepatan kereta saat ini 346 km terjam Kecepatan maksimal pada saat saya naiki sekitar jalur Karawang hingga Cikarang Terlihat secara kasat mata kendaraan di bawah ataupun di atas tol MBZ terlihat sangat pelan Akhirnya, saya tiba di stasiun Halim hanya 30 menit Tidak lupa sebelum keluar foto-foto dengan kereta cepatnya Terima kasih Cik, sudah memberikan perjalanan menyenangkan Bandung-Jakarta hanya 50 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!